Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bonek dan wanita yang selalu setia mendukung tim Persibaya Surabaya Berita kali ini mengenai kritikan pelatih Aji Santoso terhadap penampilan Arsenio Palpot Ternyata kesabaran pelatih Aji Santoso terhadap penampilan Arsenio Palpot mulai habis Aji Santoso merasa heran dengan lemahnya penyelesaian akhir penyerang asing asa Belanda tersebut Padahal kedatangan Arsenio Palpot pada putaran kedua BRI Liga 1 Diharapkan menjadi solusi di lidi depan tim Persibaya Surabaya Tapi ternyata ia bermain jauh dari ekspetasi yang diharapkan oleh tim Persibaya Surabaya Sampai saat ini Arsenio Palpot baru mencetak satu gol dari enam penampilannya di BRI Liga 1 tahun 2021 Dia mencetak gol saat tim Persibaya Surabaya ditahan imbang oleh Persibaya Lamongan 2-2 Di pertandingan terbaru saat Persibaya Surabaya melawan Persija Arsenio Palpot tidak mampu berbuat banyak Padahal sejumlah peluang yang didapatkannya tidak ada satupun yang menjadi gol Pertandingan antara tim Persibaya Surabaya dengan Persija Jakarta berakhir dengan skor 3-3 Saya sudah sampaikan kepada Palpot bahwa tugas seorang striker adalah mencetak gol Dalam pertandingan melawan Persija dia mendapatkan 3 peluang dan semuanya tidak menjadi gol Kata pelatih Aci Santoso Ini memang masalah teknik penyeselan yang kurang matang Baik di babak pertama maupun babak kedua Kurangnya kontribusi yang diberikan oleh Arsenio Palpot membuat bonek meradang Mereka merasa Arsenio Palpot tidak layak untuk diberikan tempat utama di lini depan tim Persibaya Surabaya Kegagalan Persibaya Surabaya melaih kemenangan lawan Persija juga patut disayangkan Padahal tim Persibaya Surabaya sempat unggul dengan skor 3-1 Dan juga unggul jumlah pemain setelah Ryuji Utomo menerima kartu merah Namun sang mantan Makan Konate memaksa tim Persibaya Surabaya harus puas mendapatkan poin 1 Makan Konate mencetak 2 gol pada menit ke-86 dan menit tambahan babak kedua Mudah-mudahan tim Persibaya Surabaya bisa kembali ke jalur kemenangan Salam Satu Nyali, Wani Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya